Intro Pemirsa untuk menumbuhkan bakat dan juga kreativitas para pemuda-pemudi di Kota Kediri, Dinas Kominfo Kota Kediri menggelar Lomba Film Pendek tahun 2017. Lalu seperti apakah berlangsungnya technical meeting sekaligus pengumuman Lomba Film Pendek tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Intro Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kota Kediri menggelar Lomba Pembuatan Film Pendek. Sebelumnya, Panitia pun menggelar technical meeting di Ruang Kili Suci, Balai Kota Kediri pada 20 Februari 2017 yang lalu. Melalui Lomba ini, Dinas Kominfo Kota Kediri ingin mengembangkan potensi generasi muda, khususnya di bidang perfilman. Tema yang digunakan pada Lomba Film Pendek ini juga bukan sembarang tema, yakni membingkai Kota Kediri dalam sebuah film. Peserta diminta membuat film pendek dengan tema Program Pelayanan SKPD di Kota Kediri tahun 2017, di mana hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pelayanan seluruh SKPD di Kota Kediri. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Sebenarnya kita punya pelayanan, peserta itu adalah 19 pelayanan Saya ingin dari lomba film ini kita punya dokumen, paling tidak dokumen Walaupun itu menang atau tidak, kita punya dokumen dalam pelayanan di seluruh SKPD di Kota Kedil Jadi saya maunya seperti itu waktunya Jadi nanti sewaktu-waktu film anda itu akan ditayangkan apakah anda rapat, walaupun itu Dapat pemerhatan penyelitian, itu bisa ditayangkan nanti Bisa gitu ya Bu Kedil ya Jadi akhirnya kita bisa dari Kota Kedil itu kita sebagai anak bangsa Kita bisa memapresiasikan potensi kita sendiri dan kita bisa layangkan dari anak-anak Kota Kedil Atau dari komunitas, penyelitian yang lain nanti bisa kayak gitu Respon masyarakat terhadap lomba ini juga sangat positif Sebanyak 26 peserta siap berlomba, mereka juga antusias ketika mengikuti technical meeting Setiap peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, komunitas maupun masyarakat umum Bebas memilih SKPD untuk obyeknya Jadi tahun ini ya tahun ini Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan lomba film pendek Dengan menggunakan tema adalah tentang pelayanan SKPD di Kota Kedil Tujuannya adalah agar mensosialisasikan yang pertama Terkait dengan branding yang dimiliki oleh Kota Kedil Agar supaya masyarakat secara umum tahu Karena nanti film pendek itu akan dijadikan suatu cara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Jadi apakah dengan film ini sudah banyak mengetahui Sudah banyak mengetahui branding-branding yang memang digunakan oleh Kota Kedil Lomba yang memperebutkan hadiah total 12 juta rupiah ini Mengharuskan peserta membuat film berdurasi 5 menit Dan dikumpulkan paling lambat pada 27 Februari 2017 Selanjutnya dilakukan penilaian oleh Dewan Juri yang berkompeten di bidangnya Ternyata dari hasil apa yang sudah ditayangkan ini Ternyata sudah banyak mengerti masyarakat khususnya penggemar Penggemar atau penghobi Penghobi pervelman ini Mudah-mudahan ini nanti Dinas Kominfo terus bisa Melakukan kegiatan ini setiap tahunnya Selain itu yang kedua tujuannya Adalah untuk memberikan suatu keterampilan Kepada penghobi itu agar supaya dia ada saluran ya Penyaluran daripada hobi-hobinya itu Kemudian juga inovasi daripada penghobi itu Terus kita pacu agar supaya terus menjadi ahli Tidak hanya sekedar hobi tapi ahli Kemungkinan juga malah menjadi hasil Atau mata penjaraan daripada si penghobi tersebut Itu tujuannya Terima kasih Terima kasih